Assalamualaikum teman-teman siswa madrasah di seluruh Jawa Timur Perkenalkan nama saya Muhammad Pandu Suryawibisono dari MTS Negeri 2 Mojokerto Delegasi dari Mojokerto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan juri yang saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia Puja dan puji syukur tetap kita panjangkan hadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat dan karunianya Sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini Dan juga kita wajib menyapa kekasih kita Suri tauladan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena biarlah kita dapat membedakan Mana yang hak dan mana yang batin Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya menyampaikan pidato dengan judul Akhlak remaja muslim zaman maut terhadap orang tua dan buruk Hadirin yang berbahagia Kita semua pasti sudah tahu bahwa kita sekarang berada di zaman edan Zaman yang benar-benar telah rusak dimana zaman seperti itu Muka yang rusak dengan pembu Bukankah begitu? Tetapi zaman dimana anak berani terhadap orang tuanya Siswa berani terhadap guru dan masih banyak lagi kasus-kasus Indonesia yang sangat memperhatinkan Masih sering yang dimana kita Peristiwa yang gegetkan dan pendidikan di Indonesia Pada tanggal 2 Januari 2018 Terjadi di Sampang, Madura Seorang guru kesenian dihadap oleh muridnya Hingga meninggal dunia Dimana istrinya baru mengandung 3 bulan Di balik peristiwa di atas Ada peristiwa yang patut kita contoh Bagi generasi muda masa kini Masih sering yang dimana kita Peristiwa 27 Juli 2021 Terjadi di kumtai kata negara Kalimantan Timur Seorang anak berumur 13 tahun Memadang kedua jenazah orang tuanya yang meninggal karena COVID-19 Kurangnya apa doa juri dan hadirin Inilah yang patut kita contoh Sepaya generasi muda Islam yang berbakti kepada orang tua Hadirin yang berbahagia Diruatkan oleh sahabat Anas bin Malik Seseorang bertanya kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Siapakah orang-orang beriman yang paling utama Imannya beliau menjawab Ahsan unguhulukau Yaitu mereka yang paling baik Dari sini jelas dan nyata Bahwa Ahsan unguhnya dipilih utama Dan pertama umat Islam Hadirin yang berbahagia Kalau kita lihat secara seksama Remaja muslim saat ini beriman kepada Mbak Tukul Whatsapp dari makanan dan menurut wajib Facebook jadi tumpul sosial Tetapi mereka tombol-tombol handphone Berposa selfie Bagaikan aktor dan aktis terbaik Nah unguh billah summa Nah unguh billah Hadirin yang berbahagia Saya bertanya anda Jawab jujur Anda lebih cinta Allah Atau main ke girls Anda lebih suka pergi ke masjid Atau nampak pergi jalan Sama teman-teman Akhlak remaja muslim Terhadap orang tua Dan guru sungguh Mengeri hatikan Padahal Allah telah berfirman Dalam surat israf ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Wapabarabuka Yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan Supaya kamu Jangan menyebab selain dia Dan hendaklah kamu Berbuat baik pada ibu bapakmu Dengan sebaik-baiknya Jika ada salah seorang Di antara keduanya Atau kedua-duanya Sampai berlanjut Dalam pemiharaanmu Maka Janganlah sekali-kali Kamu katakan kepada Keduanya perkataan Ah Dan janganlah Kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang Kemudian Hadirin Dewan juri yang dimuliakan Oleh Allah Mungkin Kita bertanya Mengapa Mengapa Kita wajib Menghormati Dan menyiakan Orang tua dan guru Mengapa Saudara Mengapa Dewan juri Ada beberapa alasan Alamiah dan ilmiah Di antaranya Yang pertama Guru dan orang tua Menjadi jembatan Wasilah kebagian kita Di dunia Dan di akhiran Dan yang terakhir Kita Buntang-bundi Dan jasa Yang tak diberikan Walau sampai Menjal pulau Lautan Negara Bahkan dunia Hadirin Yang berbahagia Untuk menutup Ditatu ini Maka dapat Saya simpulkan Melalui salawat Salatullah Salaamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salatullah Ayo Ayo Sama Macar Ilmu Agama Jangan Sampai Kita Terlena Bukian Kita Tentu saya Mudah-mudahan Menjadi bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf Atas kilat dan dosanya Akhlu kalam Billahi taufiq wal hidayah Walidullah Walaihina Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk menggapai itu semua Mohon dukungannya Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share sebaik-baiknya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh